PEMBINAH APEL PEMBINAH APEL TAIKI Hermes Gret Tiga Gret Lapor APEL TAIKI 05 Tanggal 1 September 2021 Sial Lanjutkan PEMBINAH APEL Memujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Moto birumum, one stop service and smart service. Dan saya hormati Ibu Kabab, Pak Kabab berdua, teman-teman Kasubat. Selamat pagi. Saya mengajak kita untuk mengucap syukur, karena kebaikan Tuhan, kian kita kepada sesama kita dan lingkungan kita. Saya tidak tahu apakah teman-teman Kasubat ini, tiap hari ada cek teman-teman staff yang berada bersama-sama dengan dia di Kasubat atau tidak. Ini harus dicek. Makanya saya bilang ini, Pak Bapak Ibu Kabab juga, cek di Kasubatnya. Mereka sudah cek kalau buahnya belum, teman-temannya atau belum. Kalau belum, dicek. Supaya kita setiap Senin, setiap hari itu membangun kerja dengan kekuatan penuh. Karena hanya dengan kekuatan penuh, kekuatan besar, kita bisa mengerjakan hal-hal yang besar. Oleh karena itu, mari kita semua satukan kekuatan untuk bisa membuat perubahan-perubahan dengan lebih cepat. Kalau satu minggu kita sudah bisa laksanakan, kita turun lagi satu hari. Tiap hari ini kita lakukan apa? Kalau sudah satu hari, kita tiap jam lagi. Tiap jam itu kita lakukan apa? Dengan demikian, kita kerja by system. Dan itulah akan membuat kita selalu berpikir kreatif, inovatif, Dan sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi, Bahwa kita harus kreatif, inovatif, dan semua harus tercatat dan juga tergambar dan tervideo secara baik. Ini saya minta untuk teman-teman, jangan anggap biasa-biasa. Kita tidak boleh lagi kerja dengan cara-cara biasa. Itu Tomilu ketahuan apa di belakang sebetulnya. Kita harus kerja dengan cara-cara yang luar biasa. Cara-cara luar biasa seperti apa? Kita kerja lebih dari orang-orang lain yang biasa. Sehingga kita mengalami kemajuan-kemajuan yang lebih dari orang lain. Kalau orang lain kerja lebih dari kita, kita lebih kerja lagi, lebih keras lagi. Itu harus seperti begitu. Karena itu saya minta betul-betul untuk semua kasubah, kabak, mampu memanfaatkan semua potensi. Baik yang ada, staff di bawahnya, maupun teman-teman, adik-adik, anak-anak kita, mahasiswa dan siswa yang datang untuk praktek di sini. Ini yang harus kita lakukan. Sebab kalau tidak kita tidak mengalami kemajuan. Nanti mungkin supaya semua rasa panas, karena ada yang bawa pohon ini, saya lihat bagaimana kecepatan untuk ada pohon tadi. Tidak apel di depan saja, di alun-alun. Supaya sama-sama merasakan. Ini saya tetang harap matahari, ini dungkir mata tidak kero. Bid kero sedikit. Tapi ya, harus. Jangan kita mau yang nyaman di AC saja, tapi begitu kena panas, kita tidak disebut apa-apa. Ini saya minta. Terus yang kedua, nanti bersama-sama dengan PDE, kita harus melihat target-target registrar kita yang ada sebagai jawaban dari RKJMD kita. Ini kita bersatukan. Sehingga semua kerja terarah terstruktur. Dan dalam satu sistem yang terintegrasi secara baik. Ini kita tidak setunggu. Makanya saya bilang, kalau kita tidak punya respon, contoh saja. Kebersihan-kebersihan ini. Kita sudah biasa dengan bersih. Begitu ada kotor sikian, kita akan terasa. Begitu juga kalau kita biasa kerja, tidak kerja itu akan terasa. Maka kita harus membuat perubahan-perubahan. Ya, saya kira mungkin, ini setelah abel, kita tetap rapat evaluasi. Supaya kalau misalnya, kabat, kasupatnya. Seperti Ibu Andri, Mira. Kalau Pak Kupada, staff seniornya harus turun. Karena kita tidak boleh ketinggalan informasi. Dan juga kita tidak boleh ketinggalan metode-metode yang strategi-strategi kerjasama kita. Terima kasih banyak. Jangan pernah ragu bahwa kita sedang bekerja dengan Tuhan yang pemenang. Oleh karena itu, cara berpikir kita, cara berpikir positif, cara kerja keras, disiplin, cara berpikir solusi. Sehingga kita bisa menghasilkan hasil-hasil yang luar biasa. Terima kasih banyak. Tuhan berkati. Lanjutkan. Ya Allah, ya maaf penghasil dan penyayang. Kami bersyukur karena hanya atas berkat dan karuniamu, kami masih dapat menikmati hari yang hari ini. Pada hari ini, kami mulai bekerja. Kami berniat mempersembahkan seluruh pekerjaan kami hari ini dihadapan hadiratmu. Agar seluruh pekerjaan, tingkah laku, dan ucapan kami hari ini, bahkan sebagai amal dan ibadah kami yang berkenan kepadanya. Semoga pekerjaan yang kami mulai dalam namamu, dapat kami selesaikan dengan demikir lukuran namamu untuk selama-lamanya. Amin. Dan ura. Apel pagi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bukakan. Dibarkan. Pembina apel pagi. Bermat. Dekat. 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 Apel selesai. Pembina apel. Barisan dapat dibubarkan. Sabar.